Pemirsa Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hari Tanu Sudibyo didampingi Ketua Umum DPP Kartini Perindo. Liliana Tanu Sudibyo bertemu dengan tim pemenangan daerah milenial yang mendukung Ganjar Mafut di Pontianak, Kalimantan, Parat. Dalam lawatannya, Hari Tanu Sudibyo membakar semangat generasi muda untuk memantapkan langkah memenangkan Ganjar Mafut pada pemilu 2024. Kedatangan Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudibyo dan Ketua Umum Kartini Perindo, Liliana Tanu Sudibyo disambut antusias kaum milenial yang mendukung Ganjar Mafut di Pontianak, Kalimantan, Barat. Dalam kunjungannya, HT memberikan pengarahan dan berbagi alasan mengapa harus memantapkan langkah memenangkan Ganjar Mafut. Jadi saya arahkan kepada mereka, menegaskan kepada mereka bahwa memang sudah tepat untuk memilih Ganjar Mafut supaya mereka makin mantap. Dan saya sampaikan alasannya juga. Sehingga mereka akan lebih militan. Kalau militan, diharapkan mereka lebih bisa menjaring, meyakinkan yang lain untuk memilih Ganjar Mafut. Semangat yang diberikan HT membuat TPD milenial Ganjar Mafut semakin termotivasi untuk memenangkan pasangan nomor urut tiga ini di Kalimantan Barat. Dengan semangat-semangat yang sudah diberikan oleh Pak HT, kita yakin anak-anak muda di Kalimantan Barat akan merasa senang dengan termotivasi. Dan sebab itu, milenial-milenial di Kalimantan Barat harusnya bisa total untuk dukung Pak Ganjar Mafut. Pasti kita akan kembali ke Kabupaten Kota dengan 30 kegiatan yang sudah kita siapkan. Dan kita bakal mulai minggu depan untuk mulai dari Kabupaten Sambas untuk daerah di luar Pontianak. Partai Perindu Optimis dengan Militansi Anak Muda akan memenangkan Ganjar Mafut di seluruh Indonesia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Esra Ambari, Tariko Naldo Anews melaporkan.